Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan hari ini, Alhamdulillah Saya akan menjelaskan pembahasan uji coba ujian nasional Ucun 1 Paket A, SMP, MTS tahun pelajaran 2019-2020 Mata pelajaran IPA yang dilaksanakan hari Kamis 31 Januari 2020 Nah, soal Ucun ini bertahun-tahun dan berabad-abad Dan di zaman puluh bakala Nah, ini kebanyakan keluar ya soal-soalnya Kita lihat soal-soalnya bagaimana Inilah soal-soal Ucun DKI Jakarta Nah, kebanyakan ini soal-soalnya muncul ya Di ujian nasional Ujian nasional yang telah lalu Oleh karena itu, untuk persiapan Ujian nasional tahun ini Saya akan membahasnya Mudah-mudahan semua soalnya keluar ya Di Ucun ya Di Ujian nasional 2020 Kita mulai saja dengan nomor satu Seorang peserta didik melakukan pengukuran dengan atas dan asing seperti gambar berikut Ini ada sebuah timbangan atau neraca Di mana neraca ini tidak seimbang Ya, agar neraca dalam keadaan seimbang yang harus dilakukan adalah Nah, kita lihat di bagian kiri Ini Masanya 1500 gram Sedangkan sebelah kanan ini ada 1 kg 1 kg itu sama dengan 100 gram Ada 250 gram Ada 100 gram Jadi jumlah keseluruhannya Yang sebelah kanan ini adalah 1350 gram Nah, untuk seimbang maka masanya ini harus sama Kalau ini 1500, ini juga harus 1500 Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini Nah, kita harus mencoba pilihan-pilihan yang ada pada jawabannya Yang pertama A Ya, lihat ini Beban P ditambah Yang B juga sama Beban P ditambah Nah, ini Masanya sudah Melebihi dari Batu timbangannya Maka ketika ini Ditambah Maka akan Semakin tidak seimbang Maka jawaban A dan B Kemungkinan ini Adalah belum tepat Nah, kita coba Jawaban yang C Ya, yang C Dinaikkan anak timbangan 150 gram Jadi ke sini Nah Dimasukkan timbangan Timbangan Sebesar 150 gram Nah, karena ada tambahan timbangan Maka Masa yang sebelah kanan ini Ditambah 150 gram Kita tambahkan 1350 Ditambah 150 gram 0 5 tambah 5 10 0 Bawah 1 1 tambah 3 Tambah 1 Ini 5 Ini 1 Diturunkan Jadi 1500 Gram Nah Ini sama ya Ini yang sebelah Kiri Sebelah kanan 1500 gram Sebelah kiri juga Ini 1500 gram Jadi jawabannya adalah C Lanjut ke nomor 2 Perhatikan data logam-logam berikut Benda P Kefisien 2,5 x 10,95 per derajat celcius Simbolnya warna hitam Benda K 2,9 x 10,5 per derajat celcius Warnanya abu-abu R 3,2 x 10,95 per derajat celcius Warnanya putih Gambar pembelokan logam Bimetal Ini ya Gambar pembelokan logam Bimetal yang benar adalah Nah Kita lihat Ini adalah Gambar pembelokan Pembelokan Dari Bimetal Nah jadi Kalau Bimetal Dipanaskan Maka Akan terjadi Pembelokan Nah Pembelokan ini Arahnya Arah belokannya adalah Ke arah Koepisien muai yang lebih Kecil Jadi misalnya Ini yang hitam Ini yang putih Pasti yang putih ini Koepisien muainya lebih kecil Daripada Koepisien muai yang warna hitam Nah kita lihat dari datanya Mana yang paling kecil Nah Yang paling kecil ini adalah R ya R paling kecil Berarti ini Yang terpanjang Nomor 3 Kemudian Yang Ki 2,9 Yang P 2,5 Kali 10 Min 5 Ini Kali 10 Pengat min 5 Ini 10 Bakat min 6 Berarti ini Lebih kecil ya Nah berarti Antara 2,5 Sama 2,9 Ini Lebih kecil 2,5 Berarti ini Yang terpanjang Koepisien muainya Yang kedua Yang Ki Ini yang pertama Nah kita lihat saja Pilihannya Yang nomor 1 Yang nomor 1 Lihat Nomor 1 ini Yang warna abu-abu 2,9 Sedangkan Yang belakangnya Yang putih Ini 3 3,2 Ya 3,2 Nah seharusnya Ini yang Di depannya Ini yang putih Yang lebih kecil Sedangkan Ini yang Di sebelah Yang lengkungannya Lengkungan depannya Ini yang Lebih besar Berarti ini Bukan ya Nah Yang nomor 2 Yang nomor 2 Yang Hitam 2,5 Kemudian yang Yang abu 2,9 Nah ini Salah juga Seharusnya Yang di depan Ini yang Hitam Yang di belakang Yang abu Ini juga salah Yang nomor 3 Kita lihat Yang nomor 3 Ini yang belakang Yang abu 2,9 Kemudian yang putih Ini 3,2 Kali 10 Min 6 Nah ini Lebih kecil Berarti ini Betul ya Kemudian yang Nomor 4 Yang hitam Ini 2,5 Kemudian yang putih Ini 3,2 Kali 10 Min 6 Betul juga ini Jadi jawabannya Adalah 3 dan 4 Lanjut ke Nomor 3 Perhatikan grafik Kecepatan mobil Terhadap waktu berikut Ini ada sebuah grafik Yang menunjukkan Kecepatan mobil Pernyataan yang benar Sesuai grafik tersebut Adalah Kita lihat Satu per satu Pernyataannya Setelah mobil berjalan Mobil mulai berhenti Pada saat Berjalan Selama 80 menit Ya ini Sampai sini Sampai sini Menit ke 80 Kita lihat dulu ya Setelah mobil berjalan 30 menit Ini 30 menit Mobil melakukan GLBB Dipercepat Selama 20 menit 3 Percepat Selama 20 menit Dari 30 Dan 40 Ya Ini benar ya Jawabannya D Yang C Kenapa salah Selama mobil berjalan Pernah melakukan Gerak GLB Dengan kecepatan 40 km Per sekun Selama Pernah melakukan Gerak GLB Ya GLB Ini berarti Ini ya GLB itu Dari 20 Ke 30 Ya Dengan Kecepatan 20 Ya ini 20 Kemudian Ada lagi Dari Apa Menit Ke 50 Sampai ke 70 Ini 60 Ini 40 Jadi salah Sejak mobil berjalan Hingga akhirnya Mobil berhenti Dilakukannya Selama 80 menit Ya Nah ini Tidak ada hubungan Kecepatan Jawabannya adalah B Lanjut Ke Nomor 4 Perhatikan Gambar berikut Ada 4 Gambar Dimana Keempat Gambar Ini Membawa Beban Masing-masing Dan Ditarik Dengan Gaya Tertentu Pasangan Gambar Yang memiliki Percepatan Sama Adalah Gambar Nomor Nah Kita harus Menghitung dulu Percepatan Masing-masing Gambar Kita Hitung Dulu Yang Percepatan Nomor Gambar Nomor Satu Kita Lihat Untuk Menghitung Percepatan Percepatan Itu Rumusnya Adalah A Sama Dengan F Dibagi M Dimana F Ini Adalah Gaya Gaya Sedangkan M Adalah Mas Nasa 2 Kita Hitung Yang Pertama Gambar Yang Pertama Kita Lihat Gayanya Ini F N 2 Newton Sama Jadi yang nomor 1 Percepatannya 2 per 3 meter per sekon kuadrat Kemudian kita lihat gambar yang kedua Kita lihat percepatannya adalah Gambar 2 ini Gayanya 2,5 2,5 Kemudian masanya ini 1,2,3,4,5 Dibagi 5 Nah hasilnya adalah 25 dibagi 5 Sama dengan 0,5 Kemudian kita lihat gambar nomor 3 Gambar nomor 3 Percepatannya adalah F nya ini 4 Kemudian masanya 1,2,3,4,5,6 Nah kalau kita sederhanakan menjadi 2 per 3 Nah kita hitung yang keempat Yang keempat ini A nya atau percepatannya adalah Gayanya 2 Masanya 1,2,3,4 ya Ada 4 Nah 2 dibagi 4 sama dengan 0,5 meter per sekon kuadrat Nah berarti yang sama adalah 1 dan 3 Kemudian 2 dan 4 Ya jadi jawabannya adalah Lanjut ke nomor 5 Terdapat 3 gaya yaitu F1 F1 300 newton Kemudian F2 ini 150 newton Dan F3 50 newton Ketiga gaya ini mendorong sebuah beban Sehingga beban ini bergerak sejauh 20 meter Dengan Usaha ya Usahanya sebesar 4000 Joule Kombinasi arah gaya Gaya tersebut Yang benar adalah Ini berhubungan dengan Usaha ya Nah untuk menghitung besarnya usaha adalah W Sama dengan F ya F kali S Nah karena ini yang dicari F nya ya Paduan F nya berarti F Sama dengan W Dibagi S Ya Kita hitung W nya berapa W itu usaha ya Usahanya itu 4000 4000 Joule Sedangkan S ini adalah jarak perpindahan Nah jarak perpindahannya 20 meter 20 meter Ini coret nol nya Satu di bawah Satu di atas 400 dibagi 2 sama dengan 200 Jadi Jadi gaya Paduan gaya Yang dihasilkan adalah 200 Newton Nah tidak Bisa tidak kita harus mencoba Berbagai pilihan yang ada pada soal ini Kita Yang A Yang A dulu ya Yang A dulu kita hitung Berapa resultant Gayanya Apakah 200 Atau tidak Ingat ya resultant gaya itu Supaya mudah Yang arahnya sama Ditambah Kemudian dikurangi Yang arahnya berbeda Ya Ini ke kanan F1 Yang ke kanan 300 Dikurangi yang Beda Beda arah 300 Kurangi Nah F2 Dan F3 Ya berarti dikurangi Yang gabungannya F3 nya 150 Ditambah Ini F2 ya F2 sama F2 sama 50 50 Nah berarti ini 300 Dikurangi 150 Tambah 50 Sama dengan 200 Jadi resultant gaya Nah untuk Yang pilihan A Ini adalah 100 Newton Jadi bukan ya Ini resultant gaya 100 Newton Berarti bukan Kita lihat Yang B Ya Yang B Yang B F1 Dan F2 Ke kanan Berarti 300 300 300 Ini sama-sama Berarti ditambah Ya Ditambah F2 nya 150 Nah ini kita kurungin saja Yang ditambahkan Dikurangi F3 Yang arahnya ke kiri Dikurangi 50 Nah jadi 300 Tambah 150 Ini sama dengan 450 Ya 450 Dikurangi 50 Jadi sama dengan 400 Ini bukan juga ya 400 Newton Nah kita Hitung yang Kilihan C Ya Yang C F1 Dan F3 Ke kanan Ya F1 nya 300 F3 nya 50 Kita tambahkan Yang searahnya Ke kanan Ya Berarti jadi 350 Kita langsung saja Ya Biar cepat 250 Dikurangi Yang arahnya Berbeda F2 Ke kiri F2 nya 150 250 Dikurangi 150 Ini sama dengan 200 Nah ini ketemu Jawabannya ya Adalah C Tidak ada Salahnya juga Kita hitung Yang D Yang D Kita lihat Yang D F1 F2 Dan F3 Ke kanan Jadi semuanya Ditambahkan 300 Tambah 150 Tambah 50 Ini sama dengan 500 Ini salah Ya Jadi jawabannya Adalah Tetap C Lanjut ke Nomor 6 Perhatikan Gambar berikut Nah ini ada Gambar Sebuah Mugit Atau Tuas Jika Panjang Tuas Tersebut 1,5 Meter Kita Tandai dulu 1,5 Meter Dan kedudukan Titik Tumpunya Digeser Ya ingat Ini digeser Sejauh 10 cm Mendekati Beban Gaya F Minimum Nah F Minimum Agar Beban Dapat Terangkat Adalah Kita Bahas Ya Nah Lihat Ini dari Sini Kesini Panjang Tuasnya Dari Beban Ke Gaya Nah Ini Adalah Semuanya Adalah 1,5 Meter Atau 150 Centi Meter Ya 150 Centi Meter Nah Kedudukan Titik Tumpunya Digeser Sejauh 10 Centi Meter Mendekati Beban Ya Digeser Ke Beban Sehingga Jaraknya Titik Tumpu Ke Beban Ini Menjadi Ya Menjadi 50 Centi Meter Asalnya 60 Centi Meter Nah Karena Ini 50 Centimeter Panjang Dari Beban Ke Titik Tumpu Maka Panjang Titik Tumpu Ke Gaya F Ini Adalah Serat Seratus Dari Mana Seratus Serat Seratus Dikurangi Lima Puluh Nah Berarti F Minimumnya Kita Bisa Hitung Adalah Rumusnya F Kali LK 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 itu Lengan Kuasa Sama Dengan W W itu Adalah Beban Kali LB 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 itu Adalah Lengan Beban F Ini F Ditanyakan Dikari LK 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 Ini Adalah Jarak Dari F Ke Titik Tumpu Jadi Seratus Sama Dengan W W Ini Adalah Bebannya 60.000 Dikali LB LB Ini Adalah Lima Lima Puluh Berarti F Sama Dengan 60.000 Kali Lima Puluh Ini Dipindah Ruaskan Asalnya Seratus Dikali Menjadi Dibagi Dibagi Serat Terus Ya Coret Ini Dua Ini Juga Dua Berarti 600 Kali Lima Puluh Enam Kali Lima Ini Tiga Puluh Tiga Tiga Puluh Ini Sisa Yang Belum Dikalikan Satu Dua Tiga Ya Jadi Jawabannya Tiga Puluh Ribu Newton Jawabannya Adalah B Nomor Tujuh Sebuah Kapal Memiliki Bobot Mati 20.000 Newton Mengangkut Barang Seberat 500 Newton Andai Dulu Ya Di Bobot Matinya Itu Si Kapal Itu 20.000 Newton Dan Mengangkut Barang 500 Newton Nah Masa Rata-rata Penumpang 60 Kilogram Dengan Percepatan Gravitasi 10 Meter Per Sekon Kuadrat Dika Polume Kapal Yang Terendam Di Air Sejenis Air 1000 Kilogram Per Meter Kubik Sama Dengan 235 Meter Kubik Maka Jumlah Maksimal Penumpang Yang Boleh Menaiki Kapal Tersebut Adalah Untuk Menyelesaikan Soal Seperti Ini Kita Gunakan Rumus Gaya Ke Atas Atau Gaya Arsimedes Rumus Nya Adalah F A F Itu Gaya Ke Atas Sama Dengan Rho Bukan P Ini Rho Dikali G Dikali V Rho Ini Adalah Ini Rho Ini Adalah Masa Jenis Air Ini Udah Ada Masa Jenis Air Nya G Percepatan Gravitasi Sudah Ada 10 Meter Per Sekund Barat P Adalah Pelumut Benda Yang Tercelup Kedalam Air Disini Ada 2,35 Kita Masukkan Saja Gaya Ke Atas Rho Ini Adalah 1000 Kemudian G 10 10 Kemudian Eh Pi Ini 235 2,35 2,35 Ya Kita Kalikan Nah Ini Ada Dua Angka Ini Bisa Menjadi 235 Dengan Syarat Karena Dikali Maka Nol Bisa Ini Dicoret 2 Ya Berarti 100 Kali Satu Kali 235 Berarti 235 Nah Dikali 100 Semen Mak Nol 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 Ya 23.500 Newton Sudah Selesai Belum Ternyata Nah Selanjutnya Kita Cari Dulu Tadi Ya Jadi Gaya Ke Atas Ini Akan Selalu Ke Atas Jika Gaya Ke Atas Ini 23.500 Newton Sedangkan Disini Bobot Matinya Ini 20.000 Kemudian Bebannya 500 Sehingga Barang Dan Kapal Ini Beratnya Gaya Beratnya Kita Jumlakan Menjadi 20.500 Nah Supaya Si kapal Ini Tetap Mengembang Di Atas Maka Jangan Lebih Dari Gaya Ke Atas Ini Dengan Lebih Dari 23.500 Ini Baru 25.000 Berarti Sisanya Untuk Orang Ya Untuk Orang Penumpang 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 Ini Kesemuanya Beratnya Jangan Lebih Dari Ini Dikurangkan 23.500 Dikurangi 20.500 Berarti Berat Penumpang Harus Dikurangkan Menjadi 3.000 Ya 3.000 Newton Ini Berat Ya Berat Berat Seluruh Nah Nah Disini Ya Masa Rata-rata Penumpang Adalah 60 Kilogram Nah 60 Kilogram Dengan Gravitasi 10 Meter Per Sekun Kuadrat Antara Masa Dan Berat Ini Beda Berarti Berat Berat Ini Seluruh Penumpang Berarti Berat Per Penumpang Ini Kesemuanya Adalah Satu Orang Ya Per Penumpang Ini Masa Dikali Gravitasi Ya Nah Masanya 60 Gravitasinya 10 60 Kali 10 Sama Dengan 600 Newton Nah Karena Per Penumpang Ini Dari 600 Newton Maka Maksimal Penumpang Yang Dapat Naik Adalah 3000 Dibagi 600 Kita Coret Coret 30 Dibagi 6 Nah Ini Sama Dengan Rim 5 Jadi Maksimal Penumpang Yang Harus Dinaikkan Kedalam Kapal Supaya Tidak Tenggelam Adalah 5 Orang Jawabannya Adalah C Nomor 8 Perhatikan Gambar Berikut Ini Ada Sebuah Gambar Ada Posisi A Kemudian Posisi B Kemudian Posisi C Perubahan Energi Yang Terjadi Pada Seorang Pengendara Sepeda Tersebut Adalah Nah Dari Jawaban Yang Ada Nah Ini Ada Hubungannya Dengan Energi Potensial Dan Energi Kinetic Untuk Energi Potensial Nah Ini Rumusnya Adalah M Kali G Kali H Nah Titik Sentral Dari Energi Potensial Adalah H M Masa G Gravitasi Dan H Ketinggian Jadi Semakin Tinggi Suatu Benda Maka Energi Potensial Semakin Tinggi Yang Kedua Adalah Energi Kinetic Kita Singkat Eka Rumusnya Adalah Setengah M V Kuadrat Ya Nah Titiknya Ini V M Masa V Itu Kecepatan Jadi Semakin Cepat Suatu Benda Maka Energi Kinetic Adalah Semakin Besar Kita Lihat Jawaban Jawabannya Yang Ada Yang A Pada Posisi Dari A Ke B Dari A Ke B Ya Lihat Besar Energi Kinetic Bertambah Salah Ya Karena Semakin Ke Atas Kecepatannya Semakin Berkurang Jadi Bukan A Kita Lihat Yang B Pada Posisi B Energi Potensial Paling Kecil Nah Ini B Ini Adalah Posisi Paling Tinggi Nah Semakin Tinggi Suatu Benda Maka Energi Potensial Semakin Besar Nah Ini Semakin Kecil Berarti Bukan B Jawabannya Pada Posisi B Ke C Nah Ini Dari B B Ke C Dari B Ke C Besar Energi Potensial Berkurang Dan Energi Kinetic Bertambah Terjadi Perubahan Energi Potensial Menjadi Menjadi Energi Kinetic Nah Ini Bisa Bisa Juga Pada Yang D Pada Posisi A Dan C Besar Energi Kinetic Bertambah Energi Potensial Bertambah Dan Tetap Jawabannya Adalah C Jadi Besar Potensial Berkurang Dari B B Turun Ke C Dan Energi Kinetic Semakin Bertambah Ya Gitu Nomor Sembilan Perhatikan Tabel Berikut Nama Benda Tabung A Luas Alas 2,5 cm Persegi Tinggi 1 cm Masa 1,8 Balok B 2 cm Persegi Tinggi 1,5 cm Masa 2,7 Gram Kubus C 0,75 cm Persegi Tinggi 2 cm Dan Masa 2,5 Gram Jika Benda-benda Tersebut Dimasukkan Kedalam Jal Cair Berikut Semua Gambar Berikut Benar Kecuali Nah Ini Soal Ini Untuk Menyelesaikan Soal Ini Kita Gunakan Rumus Masa Jenis Rumus 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 Disini Aja Rho Sama Dengan M Dibagi P Rho Itu Masa Jenis M Masa Dan P Adalah Pol Vol Pol Untuk Menyelesaikannya Kita Harus Hitung Dulu Berapa Masa Jenis Masing-masing Tabung Kita Hitung Tabung A Tabung A Kita Hitung Rho Sama Dengan Masa Dibagi Pol Nah Hasilnya Adalah ini 0,72 nah ini 1,8 gram 2,5 ini cm kubik gram per cm kubik ya sedangkan disini roh-rohnya disini nah ini adalah satuannya kilogram per meter kubik maka kita ubah dengan bingung dan susah tinggal dikali seribu saja 0,72 dikali seribu sama dengan 720 kilogram kilogram per meter kubik nah langsung ke yang B ya tabung B eh balok B ya balok B rohnya berapa rohnya yaitu masa dibagi volume masanya ini 2,7 2,7 dibagi ini ya luas alas sekali tinggi 2 dikali 1,5 sama dengan 3 3 ya 2,7 bagi 3 sama dengan 0,9 gram per cm kubik ya kita ubah ke kilogram per meter kubik enak ya per kubik sama dengan SEM 900 ya kilogram gram per meter kubik kita lihat yang C yang C kita rohnya lihat berapa rohnya itu masa di bagian volume ya masanya 2,5 kemudian ke volume nya 0,75 dikali 2 sama dengan 1,5 nah ini adalah 1,7 ya kita bulatkan saja 1,7 gram per cm kubik kita ubah ke kilogram meter kubik sama dengan 1,7 gram per meter kubik ya nah kita lihat pilihan pilihan yang ada yang A yang A lihat ini yang A ini benda B lihat benda B ini 900 sedangkan masanya 0,68 x 10 pangkat 3 atau 680 ya nah ini masa jenisnya lebih besar si balok ini daripada air berarti benda ini dalam keadaan tenggelam betul ya ini karena si balok lebih besar masa jenisnya daripada jacahin yang B kita lihat yang terhikulupnya adalah benda C ya benda C benda C ini 1700 ini 1000 ya nah ini harusnya tenggelam benda berarti ini salah ya nah kalau mengambang seperti ini maka masa jenisnya harus sama ya kemudian yang A ya yang A ini 0,79 x 10 pangkat ya 790 bendanya A nah ini 720 berarti ini lebih kecil ya masa jenis bendanya berarti betul dalam keadaan mengapung benda B ini 1,03 berarti 1030 benda B ini 900 ini betul jadi kecualinya berarti gambar yang sana adalah gambar yang B perhatikan gambar pompa air berikut nah ini ada gambar pompa air air tanah 1 ember dapat ditapung setelah tuas pompa air ini dipompakan 5 kali jika seorang memompak 3 ember air dalam 5 manitan panti berapakah periode gerakan pompa tersebut ya kita ketahui dulu berapa gerak bolak balik atau banyak getarannya ya kita lihat ini gerakan memompak ini adalah gerakan bolak balik berarti 1 kali pompa itu 1 getarannya nah 1 getaran ini untuk 5 kali getaran ini 1 ember nah ini ada 3 ember berarti banyak getarannya ini atau gerakannya adalah 5 kali 3 sama dengan 15 berarti banyaknya getaran ini adalah 15 kemudian kita lihat waktunya waktunya itu 5 menit nah 5 menit ini kita ubah ke detik 5 dikali 60 sama dengan 300 detik nah ditanyakan ini periode gerakan tuas ini besar umusnya adalah waktu ya dibagi banyaknya gerakan tnya ini adalah 300 sedangkan endnya ini 15 kita bisa caret 30 bagi 15 ini 2 2 pada 10 sampai dengan 20 jadi jawabannya adalah 20 sepon jawabannya adalah C nomor 11 seorang penderita hipermetropi atau rabun jauh eh rabun dekat ya dapat membaca buku pada jarak 50 cm jadi jarak bacanya ini adalah 50 cm agar dapat membaca pada jarak normal ya benormanya ini 25 cm perang tersebut harus memakai kacamata dengan kuat lensa nah untuk menyelesaikan soal seperti ini nah kita pakai rumus kekuatan lensa atau disebut P yang dilambangkan dengan P nah karena ini satuannya cm maka sama dengan 100 100 per S O ya S O dikurangi 100 100 per SI nah SO ini adalah jarak baca normal sedangkan SI ini adalah jarak baca ya jarak baca orang yang mengalami hipermeter V kita masukkan 100 100 dibagi dibagi SO nya ini ini ya SO nya 25 dikurangi 100 100 nah ini adalah SI nya 50 50 nah 100 bagi 25 ini 4 kemudian dikurangi 100 bagi 50 ini 2 4 kurang 2 sama dengan 2 dioktrik ya jadi kekuatan yang sahnya adalah 2 dioktrik jawabannya adalah B nomor 12 data yang benar tentang jenis trapo berdasarkan tabel di bawah ini adalah ini tabelnya nah trapo itu ada 2 ya ada trapo step up step up nah ini untuk menaikkan ya menaikkan tegangan listrik nah ciri-cirinya ciri-cirinya yang pertama adalah tegangannya pasti ya karena menaikkan tegangannya akan naik karena tegangan naik maka P P ya itu akan lebih kecil daripada P PS jadi PS nya lebih besar jadi cirinya untuk step up nah ini IP nya lebih kecil PS sehingga PS nya lebih besar nah kalau dilihat dari arus nya IP ya ini sebaliknya ya I primernya ini lebih besar dibanding I IS ya ini tuh ciri-ciri jadi step up yang kedua adalah trapo step down ya step down ini untuk menurunkan tegangan jadi tegangannya akan turun dari primer ke sekundar sehingga tegangan primer PP ini akan lebih besar dari P IS nah sebaliknya IP nya akan lebih kecil daripada I IS atau arus sekunder kita lihat yang A pilihannya 48 PP nya PS nya 96 ini terjadi kenaikan kemudian 0,2 ini 0,4 sama-sama naik nah ini berarti jenis trapo step down berarti bukan karena ini tidak jelas antara step up step down kalau step up ini bisa dilihat dilihat dari PS PP ini lebih besar PS sedangkan IP ini lebih besar juga ya berarti bukan ya ini belum tepat kemudian pilihan yang B ya pilihan yang B 300 menjadi 900 ya betul terjadi kenaikan kemudian IP nya 1,8 menjadi 0,6 jadi penurunan ya betul ini ya ini betul ini jawabannya adalah B kemudian yang C yang C kita lihat ini 130 menjadi 65 terjadi penurunan tegangan kemudian terjadi juga penurunan dari IP ke ES ini penurunan arus listrik step up bukan ya kemudian yang D terjadi peningkatan ke PP ke PS kemudian IP dan ES juga meningkat ini salah juga ya step down salah juga ya kesimpulannya jawabannya adalah B nomor 13 perhatikan gambar peta berikut ini ada sebuah peta dimana ada kota A dan kota B kota A terletak pada 24 derajat bujur timur dan kota B terletak pada 54 derajat bujur timur sama ya jika di kota B waktu menunjuk pukul 6 maka pada saat yang sama di kota A menunjukkan pukul untuk mengerjakan soal seperti ini nah kita harus tahu bahwa tiap daerah akan berbeda waktunya ya nah 1 derajat 1 derajat itu 1 derajat bujur itu nah itu perbedaannya adalah 4 menit ya kita kurangkan saja perbedaannya antara kota B dengan kota A saya tuliskan perbedaannya ya nah itu adalah 54 ya 54 dikurangi 24 yang sama dengan 30 ya 30 derajat ya perbedaannya nah sehingga perbedaan waktunya ya perbedaan waktunya itu tuliskan T saja perbedaan waktunya yaitu 30 kali 4 menit ya karena 1 derajat itu bedanya 4 menit 4 menit jadi sama dengan 30 kali 4 sama dengan 120 menit nah 102 menit itu sama dengan 2 2 jam karena 1 jam nya itu 60 menit jadi perbedaannya antara kota A dengan B adalah 2 jam ya 2 jam nah kita lihat posisinya ya posisinya antara kota B ke kota A nah ini ada pengurangan ya ada pengurangan gujur timur ya nah kalau gujur timur derajatnya semakin kecil maka waktunya dikurang ya dikurang berarti kalau ini di kota B 6 nah berarti di kota A nah tinggal dikurangan saja 6 dikurangi 2 ya 6 kurang 2 sama dengan 4 jadi di kota A menunjukkan pukul 4 jadi jawabannya adalah nomor 14 perhatikan gambar berikut anda gambar kaca yang digosok dengan kain sutra jika kaca digosokkan pada kain sutra maka pemuatan di serik yang benar pada kedua benda tersebut adalah nah awalnya sutra dengan kaca ini bermuatan positif eh bermuatan netral ya positif dan negatifnya sama misalnya disini ada positif 1 negatif 1 ini juga sama positif 1 negatif 1 misalnya nah ketika digosokkan ya ketika digosokkan maka akan terjadi perpindahan elektron ya elektron itu bagian yang bermuatan negatif jadi pindah ini ke sini ya pindah kita hapus nah disini sehingga muatan negatifnya yang sutra menjadi 2 nah disini tidak ada karena ini banyaknya positif jadi ini nah kaca ini bermuatan positif sedangkan sutra karena banyak muatan negatifnya nah ini jadi bermuatan negatif ya nah jadi pemuatan yang benar adalah muatan kaca positif ya kita lihat yang positif ada jawaban B dan C kita yang B positif elektron berpindah dari kaca ke kain sutra ya betul ya dari kaca ke kain sutra ya kemudian muatan kain sutra negatif karena kelebihan elektron betul ya karena kelebihan elektron pindahan dari kaca jawabannya adalah B nomor 15 dua buah benda A bermuatan plus satu kolom dan B bermuatan plus dua kolom berjarak sejauh dua sentimeter menimbulkan gaya tolak menolak sebesar Y Newton jika kedua benda tersebut dijauhkan dua sentimeter dari jarak semula maka besarnya gaya kolom yang terjadi bernilai sama dengan Y Newton maka hal yang harus dilakukan adalah mengganti besarnya muatan A dan B secara berurutan ini menggunakan rumus hukum kolom rumusnya adalah F sama dengan K kali Ki satu kali K 2 ya per R kuadrat ya per R kuadrat K ini konstanta Ki 1 muatan 1 Ki 2 muatan 2 nah disini ganti sama A dan B ya ini Ki A ini Ki Ki B ya gitu nah ini hasilnya adalah untuk yang pertama adalah Y Newton ya Y Newton masukkan nah berapakah nilai Y Newton ini kita hitung nah K nya kita tulis aja dulu ini supaya mudah Ki satunya ini adalah 1 dikali Ki B nya itu 2 dan jaraknya dibagi jaraknya ini 2 cm nah kita abaikan satuannya karena ini ada perbandingan 2 kuadrat jadi nilai Y ini adalah K dikali 2 2 per 4 K ya 2 per 4 K atau ini kita sederhanakan berarti setengah K ya setengah K nah pada perlakuan yang kedua ya kita lihat bahwa jika kedua ya jika kedua benda tersebut dijauhkan ya nah setelah 2 dijauhkan 2 cm dari jarak semula jadi asalnya 2 ditambah dijauhkan lagi 2 cm berarti 4 cm nah kita ubah R nya menjadi 4 nah supaya menjadi setengah nah Ki A dan Ki B nya itu berapa ya nah kita hitung kira-kira berapa sehingga nilainya menjadi setengah K ya K kali Ki A ya kali titik aja ya kita pakai titik aja kalinya Ki B ya Ki B dibagi R nya kan asalnya tadi 2 karena ditambah 2 menjadi 4 4 kuadrat nah ini hasilnya harus setengah K ya setengah K kita coba berubah Ki A sama Ki B nya dengan pilihan yang A ya kita coba Ki A nya 2 dikali Ki B nya yaitu 4 ya nah hasilnya adalah 2 kali 4 8 4 dikwadratkan 16 nah kita sederhanakan kali kak ya ini ya 8 per 16 jadi 8 bagi 8 1 ya 16 bagi 8 2 nah hasilnya adalah setengah kak sama ya sama berarti jawabannya adalah A nomor 16 kuat kuat arus pada rangkaian berikut sebesar 0,2 ampere ini ya kuat arus kita beri lambang i ya tadi i totalnya ya itu bukan arus perhambatan ini i totalnya ini 0 0,2 ampere ya ini susunannya seri menghasilkan arus sebesar 0,2 ampere jika rangkaian diubah menjadi paralel ya seperti ini maka kuat arus pada hambatan 30 ohm ini yang sebelah ini ya ini adalah nah sebelum kita menghitung di susunan yang paralel kita hitung dulu pi nya pi yang ada di susunan seri ya nah rumusnya sampai dengan pi sampai dengan i dikali r ya i nya sudah ada 0,2 0,2 r totalnya ini ya r totalnya karena ini seri tinggal ditambahkan saja 10 tambah 30 tambah 15 10 tambah 30 40 40 tambah 15 sama dengan 55 jadi r totalnya ini 50 55 karena sesudahnya seri seri ya nah 0,2 kali 55 sama dengan 11 ya 11 volt nah untuk kesusunan seri eh arus di 10 ohm 30 ohm dan 15 ohm ini adalah sama ya arusnya ya arusnya sama tapi eh mempunyai pi pi yang berbeda ya pi 1 ini pi 2 ini pi 3 ya ini akan berbeda ya tegangan di 10 ohm 30 ohm dan 15 oh ohm ya kalau ini adalah totalnya ya totalnya nah sedangkan untuk susunan seri susunan paralel nah misalnya ini pi 1 ini pi 2 ini pi 3 nah ini akan sama ya akan sama tegangannya di pi 1 di hambatan 10 ohm 30 ohm dan 3 ohm kalau ini dibagi-bagi ya kalau ini dibagi-bagi jadi 11 volt itu menjadi dibagi 3 ya dibagi 3 sesuai dengan besar hambatannya nah semakin besar hambatannya semakin besar juga semakin besar juga tegangannya nah nah karena tegangannya sama nah tegangannya sama maka pi di ke pi 2 ya pi nya pada yang 30 ohm adalah rumusnya adalah i sama dengan pi per r nah karena pi nya sama berarti sama dengan 11 nah r yang ditanyakan ini yang 30 30 nah 11 jika dibagi 30 sama dengan 0 koma 36 amp per jadi jawabannya adalah C lanjut ke nomor 17 sebuah lampu dinyalakan dengan beberapa baterai yang spesifikasinya sama dengan rangkaian seperti gambar nah ini pertanyaannya menjadi berapakah daya lampu tersebut jika rangkaian baterai dilepas salah satu baterainya nah ini lihat susunan baterainya nah ini adalah secara paralel paralel ya ini susunannya secara paralel ya kalau susunannya paralel misalnya baterai ini eh tiga ya masing-masing misalnya tiga pol tiga pol dan juga tiga pol nah maka pegangan yang keluar dari susunan ketiga baterai ini adalah tiga pol pol walaupun baterai ini disusun lebih dari tiga ya lebih dari dua kalau disusunnya secara paralel maka tegangan yang mengalir ke lampu ini akan tetap maka ketika baterai ini yang satunya dilepas maka tegangannya juga tetap tiga pol ya tetap tiga pol kalinya susunan yang dua ini tetap paralel nah karena tegangan yang dikeluarkan oleh dua baterai yang disusun secara paralel ini adalah tetap tiga pol maka dayanya juga akan tetap jadi jawabannya adalah A nomor 18 perhatikan data kegiatan manusia berikut kita lihat pertanyaannya proses pemisahan campuran dengan cara destilasi dan sublimasi terjadi pada kegiatan nah kita lihat ya coba kita lihat yang pertama yang pertama pengurayan warna hitam menjadi warna warna lain menggunakan tinta yang dituliskan di atas kertas nah ini adalah kegiatan pemisahan campuran dengan cara kromatografi 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 kita lihat yang kedua penjernih akhir dengan menggunakan cara penyaringan lihat penyaringan penyaringan menggunakan krikus rebut kelapa dan arang nah ini adalah filtrasi 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 yang ketiga penyaringan penyaringan praksi minyak bumi nah ini dengan cara destilasi atau disebut juga penyaringan ya destilasi ini nah terus pembuatan kapur barus atau puwangi pakaian nah ini disebut sublimasi contohnya ya nah yang ditanyakan destilasi itu nomor tiga yang kedua adalah sublimasi nomor empat jawabannya tiga dan empat d lanjut ke nomor sembilan belas perhatikan tabel data percobaan pengujian keasaman larutan berikut larutan p di uji dengan lapus merah berubah menjadi biru di uji dengan lapus biru tetap menjadi biru larutan k di uji dengan lapus merah tetap merah di uji dengan lapus biru menjadi merah kemudian larutan r di uji dengan lapus merah tetap merah di uji dengan lapus biru menjadi tetap biru kesimpulan yang benar tentang larutan j tersebut adalah ingat kalau ini biru biru b b lihat biru biru nah kesimpulannya adalah bas basa ya ingat b b biru menjadi bas basa ya basa nah kalau merah merah m m nah ini termasuk asam ya lihat asam lihat terakhir m m m b b b b ya nah kalau merah tetap merah biru tetap biru nah ini adalah gar garam kita kita lihat berihannya A larutan P adalah basa betul dan larutan G adalah asam betul jadi jawabannya adalah A nomor 20 perhatikan simbol simbol berikut ini ada simbol simbol molekul ya molekul unsur dan molekul senyawa secara berturut-turut ditunjukkan oleh nomor nah molekul unsur molekul unsur ini molekul unsur ya nah molekul unsur itu terdiri dari unsur-unsur yang sama ya jadi unsur yang menyusunnya terdiri dari unsur atau atom yang sama ya ini sama ya atom-atom penyusun dari molekul ini sedangkan molekul senyawa molekul senyawa nah atom-atomnya ini terdiri atom-atom yang yang berbeda ya atom-atom yang berbeda digabungan dari atom-atom yang berbeda kalau itu molekul senyawa nah kalau dari simbolnya nah molekul unsur terdiri dari bentuk dengan simbol dan warna yang sama ya nah kalau atom senyawa molekul senyawa nah ini penyusun-penyusunnya yaitu terdiri dari bentuk dan warna yang berbeda kita lihat nomor satu nah ini terdiri dari dua bentuk bulatan yang berbeda maka ini adalah molekul senyawa kita singkat MS ya kemudian nomor dua ini terdiri dua dua kotak ini yang ukuran dan warnanya sama berarti ini molekul unsur kita beri tanda MU kemudian nomor tiga ini ada empat atom yang terdiri dari warna dan bentuk yang sama berarti ini molekul unsur dan yang terakhir ini ada dua bulatan yang satu putih yang satu hitam ini molekul senyawa kita lihat pilihannya satu ini adalah molekul unsur berarti bukan yang satu berarti bukan kemudian dua ini molekul unsur betul dua molekul unsur kemudian tiga adalah molekul senyawa bukan berarti jawabannya D yang ini molekul unsur tiga yang empat molekul senyawa jawabannya adalah D nomor 21 perhatikan data contoh beberapa perubahan dalam kehidupan sehari-hari berikut perubahan kimia dan fisika secara berurutan ditunjukkan pada nomor dan disini ada yang disebut dengan perubahan kimia dan perubahan fisika nah kita harus tahu dulu apa itu perubahan kimia apa itu perubahan fisika nah kita bahas dulu perubahan kimia nah perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan jad baru nah sedangkan perubahan perubahan fisika nah ini adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru lawan dari perubahan kimia nah kita lihat satu per satu peristiwanya yang pertama perkaratan paku setelah didiamkan di lingkungan lembab nah asalnya paku itu besi menjadi karat ini karat ini adalah suatu zat baru jadi yang nomor satu ini adalah perubahan kimia kita beri tanda kak yang nomor dua penguayan kereta api setelah terkena panas pemengkok penguayan ini adalah perubahan fisika perubahan air menjadi es ini juga adalah perubahan fisika kemudian adukan semen yang mengeras setelah mengering nah ini perubahan kimia nah dari sini kita lihat pilihannya kimia dan fisika ya kedua dua yang satu kimia yang satu fisika yang nomor A satu kimia kemudian dua fisika ya jadi jawabannya adalah A nomor dua puluh dua empat macam zat M NO badan P setelah diuji diuji coba menggunakan kertas lakmus diperoleh data perubahan warna lakmus sebagai berikut nah ini hasilnya berdasarkan data tersebut zat M NO dan P secara berurutan adalah kita lihat perubahannya lakmus merah menjadi merah lakmus biru menjadi biru nah ini berarti garam nah kalau lakmus merah menjadi merah biru menjadi merah lihat M M merah berarti ini asam ya asam lanjut yang O ini merah ini biru ya tidak ada perubahan berarti zat garam kemudian biru biru ini bas basah ya nah untuk mengidentifikasi berdasarkan rumus kimianya kalau garam asam dulu ya nah asam ini tandanya rumus kimianya adalah awalnya itu adalah huruf H ya huruf H di awalnya ya H ada huruf A di di awal rumus kimianya nah kecuali ya kecuali kecuali H H2O ya nah H2O meskipun ada di awalnya nah ini bukan asam tapi ini bersifat netral kecuali H2O jadi ada huruf H di awalnya ini tanda-tanda yang bersifat asam nah yang basah yang basah nah biasanya ada huruf OH ya huruf O dan H cirinya nah posisinya di di akhir di akhir nah kecuali ada satu yaitu kecuali ya kecl kita singkat kecuali ini CH 3 C OH OH ya ini walaupun ada OH akhirnya dibukan basah ini adalah as asam nah kalau garam nah ini tidak ada OH maupun H nya ya nah kita kita lihat pilihannya jadi M ini garam N asam O garam P basah ya kita lihat satu persatu yang pertama HCL AHCL ya HCL ini adalah ada awal H di awalnya berarti ini adalah asam ya sedangkan disini adalah garam berarti bukan A kemudian yang B MGCL 2 nah MGCL tidak ada H dan OH berarti betul ini adalah garam ini betul ya betul kemudian yang N nya asam air jeruk jeruk kan asam berarti betul N ACL garam betul tidak ada H dan OH kemudian P basah ini ada OH nya betul jawabannya adalah B nah tidak ada salahnya juga kita lihat yang lainnya nafas tagigi ini basah ya salah ya udah aja lah jawabannya adalah B nomor 23 perhatikan data gejala alam berikut pelapukan kayu oleh jamur pasca banjir dan yang lainnya ya kita lihat pertanyaannya peristiwa yang tergolong gejala biotik ya gejala alam biotik ini gejala biotik ya kata kuncinya ditunjukkan pada data nomor nah gejala biotik adalah gejala alam yang dilakukan oleh makhluk hidup yang melibatkan makhluk hidup nah kita lihat satu persatu yang pertama pelapukan kayu oleh jamur ya lihat disini ada kata-kata jamur ya pelapukan oleh jamur nah jamur ini makhluk hidup berarti ini adalah gejala biotik yang kedua longsornya perbukitan akibat gerusan air hujan nah ini ada kata-kata air hujan nah ini bukan biotik ini abiotik air hujan kemudian rontoknya daun-daunan karena tertiup angin kencang ya nah ini daun-daunan ini ada daun-daunan walaupun daun-daunan ini berasal dari makhluk hidup nah karena ini sudah terpisah dari tumbuhannya maka ini termasuk gejala abiotik jadi bukan biotik ini kemudian menghijaunya air danau karena adanya fitoplankton disini ada fitoplankton jadi ada kegiatan yang dilakukan oleh fitoplankton nah ini termasuk gejala biotik jadi jawabannya adalah 1 dan 4 jawabannya perhatikan gambar berikut jika sekelompok ini ada gambar sebuah mikroskop pertanyaannya jika sekelompok siswa melakukan pengamatan preparat jaringan batang dikotil dengan mikroskop ternyata objek yang diamati tampak terlalu kecil ukuran sel-selnya maka langkah yang harus dilakukan adalah ini kita lihat memutar bagian dan ditunjuk grup N ini N ini adalah makrometer ya ini makrometer atau pemutar kasar makrometer makrometer ini untuk memperjelas bayangan yang dilihat dengan kejelasan perubahan yang kasar perubahan kasar nah kemudian kita lihat nah ini berarti bukan ya nah ini terlalu kecil asalnya kecil menjadi besar kemudian yang B memutar bagian O sampai lensa yang dibutuhkan sesuai nah ini ini adalah diafragma ya namanya nah pada diafragma ini terdapat lensa objektif ya lensa objektif yang bisa dirubah perbesaran bayangan sehingga perbesaran bayangan yang dihasilkan yang dilihat dari lensa okuler ini akan menjadi besar jawabannya adalah B nah yang C salah kenapa mengganti bagian M dengan lensa objektif bagian M nah ya gak bisa ini ya ini lensa okuler ini ini lensa okuler ya nah ini tidak bisa diganti dengan lensa objektif karena lensa objektif adalah tempatnya di diafragma mohon maaf ya bukan diafragma tapi ini revolver namanya re revolver revolver jadi tempat tempat dipasangkannya beberapa lensa objektif ya kemudian yang D mengarahkan bagian P ke arah sumber cahaya yang P ya fungsinya betul ya mengarahkan sumber cahaya tapi berdasarkan pertanyaan yang ada ini salah bagi jodohnya adalah B nomor 25 perhatikan data aktivitas beberapa makhluk hidup ini adalah data-datanya ciri makhluk hidup beradaptasi ya kita lihat beradaptasi dan bernapas ditunjukkan oleh nomor kita lihat mana yang beradaptasi mana yang bernapas hewan memahbiak menghasilkan enzim selulasu untuk membantu sistem pencernaannya nah ini beradaptasi ya adaptasi eh penyantinnya adaptasi kita lihat yang kedua tanaman tanaman cocor bebek memiliki tunas adventif tunas adventif menandakan bahwa tumbuhan melakukan perkembang biakan atau repro reproduksi ya ini ciri-cirinya adalah yang kedua reproduksi atau berkembang biak lanjut yang ketiga manusia mengeluarkan urin nah ini tandanya adalah mengeluarkan zat sisa atau disebut ekskresi ekskresi terjadi difusi udara pada tracheolus serangga serangga tracheolus itu adalah semacam batang tenggorok kalau pada manusia trachea tracheolus ini adalah di tubuh-tubuhnya di sola-sola tubuhnya ada tracheolus untuk bernafas ini ciri-cirinya bernafas ya jadi yang beradaptasi itu satu dan bernafas adalah empat satu dan empat jawabannya adalah D lanjut ke nomor 26 perhatikan kunci di kotom berikut ini ya berjajar banyak sekali urutan identifikasi yang benar untuk hewan kepiting kepiting ini ya kepiting hewan laut salah satu hewan laut kita lihat identifikasi kunci di kotom yang pertama 1A atau 1B 1A bertulang belakang nah tidak ya tidak bertulang belakang berarti 1B ini 1B nah dari 1B lanjut ke nomor 2 ya bersel 1 bersel banyak bersel banyak berarti 2 2B dari 2B ke nomor 3 mana 3 ini ya tubuhnya berpori tubuhnya tidak berpori tidak ya tidak ada pori-porinya 3B nah dari 3B lanjut ke nomor 4 4A memiliki rongga tubuh gastropaskore tidak ya berarti 4B kemudian lanjut ke nomor 5 tubuhnya lunak tubuhnya tidak lunak tidak ya masak kepiting lunak ini badannya 5B ke 5B kemudian ke 6 kakinya berbuku-buku kakinya tidak berbuku-buku berbuku-buku kakinya berbuku-buku nah jadi jawabannya adalah 1B 2B 3B 4B 5B 6A lihat ya 1B 2B 3B 4B 5B mana 5B ini ya 5B 6A jawabannya adalah C nomor 27 perhatikan gambar beberapa tumbuhan berikut nah ini yang pertama ada tumbuhan jambu ya ini tumbuhan jambu jambu biji ini ya kemudian yang kedua ini tanaman anggrek anggrek ya anggrek kemudian yang ketiga ini adalah bunga matahari ya bunga matahari kita singkat matahari kemudian keempat ini tanaman bawang tanaman bawang kelompok tumbuhan dikotil ya dikotil dikotil itu yang mempunyai 2 keping biji ya nah disini tidak diperlihatkan bijinya tapi bisa kita lihat daunnya ya lihat nah kalau daunnya menyerip seperti ini ya menyerip seperti ini atau menjari seperti tumbuhan singkong ya daunnya berarti ini dikotil jadi lihat aja daunnya kalau daunnya menyerip seperti ini ya seperti pohon jambu ini berarti ini dikotil yang selain dikotil adalah ini bunga matahari ya lihat bunga matahari ini sama menyerip itu ciri-ciri dari tumbuhan dikotil dilihat dari tulang daunnya jadi jawabannya adalah 1 dan 3 jawabannya adalah B perhatikan gambar nomor 28 perhatikan gambar jaring-jaring makanan berikut ini pola interaksi yang terjadi pada jaring-jaring makanan tersebut adalah kita lihat yang benarnya yang mana yang pertama predasi yang pertama ada kata predasi nah predasi itu adalah peristiwa memangsa dan dimangsa peristiwa memangsa dan dimangsa yang kita lihat antara tikus dan musang tikus dimangsa oleh musang ya betul ya berarti ini jawabannya kemudian yang B kompetisi kompetisi itu adalah persaingan mendapatkan makanan yang sama ini disebut kompetisi kompetisi memperbutkan makanan yang sama disini adalah tikus dan elang tikus makan padi sedangkan elang makan tikus dan burung berarti makanannya berbeda berarti bukan salah yang C ini memangsa dan dimangsa tikus ya tikus dimangsa oleh burung ya tikus dimangsa oleh burung enggak ya tidak ada hubungannya kemudian yang D kompetisi antara burung ya burung dan elang ya burung ini memakan padi sedangkan elang memakan tikus dan burung ini bukan kompetisi jadi jawabannya adalah A nomor 29 suatu daerah aliran sungai banyak ditemukan pabrik pabrik industri dan ternyata kondisi air di sungai tersebut menjadi tercemar sungai terlihat berwarna hitam mengeluarkan bau menyengat dan kadar oksigen dalam air berkurang usaha yang dapat dilakukan untuk mengatasi pencemaran tersebut dengan membuat saluran khusus dan bak pengolahan limbah keuntungan dari usaha yang dilakukan adalah ini ya lihat usahanya adalah membuat saluran khusus kemudian bak pengolahan limbah nah disini untuk keuntungan dari yang ini adalah kita lihat A dapat dilakukan penambahan oksigen yang terlalut dan pengendapan logam-logam berat terlebih dahulu ya jawabannya adalah lihat yang B ya mengendapan logam dan menggumah warna air yang lebih jernih jad pencemar dapat menyerap ke dalam tanah teriung tidak ya air dapat dialiran ke lahan pertainan lebih mudah sehingga lebih subur tanahnya nah jawabannya adalah dilihat dari ini ya jawabannya adalah A perhatian perhatikan grafik jumlah penduduk di suatu kota berudah besar dari tahun 2010 sampai 2013 berikut ini kita lihat grafiknya nah semakin lama semakin naik ya ini jumlah penduduk dari tahun ke tahun peristiwa yang akan terjadi berkaitan dengan kualitas lingkungan ya mana yang berhubungan dengan kualitas lingkungan di kota tersebut lihat kita yang nomor 1 A peningkatan jumlah imigran bukannya ini tidak ada hubungannya dengan lingkungan kemudian yang B penurunan kualitas air bersih jawabannya adalah B lanjut nomor 31 perhatikan gambar berikut proses ini ada gambar ini ya kaki yang sedang ditekuk ya proses gerak dari B ke A ya dari B dari B ke ke A dan sendi yang berperan pada gerakan ini adalah kita lihat pilihatnya otot kaki melakukan fleksi nah fleksi ini adalah gerakan membengkok ya menelungkup ya atau membengkokkan bagian badang menelungkupkan ya atau membengkokkan fleksi ini kemudian dengan sendi engsel pada lututnya ya ini dari B ke A ini adalah kegiatan menelungkup atau membengkokkan ke arah tubuh kita nah ini jawabannya adalah A nah kenapa B salah nah karena ini adalah jawabannya ekstensi ya ekstensi itu lawan dari fleksi artinya artinya meluruskan atau menengadah ya meluruskan kan ini bukan nah yang C ini abduksi ya nah abduksi itu adalah gerakan menjauhi tubuh ya seperti kita menjauhkan tangan kita mengangkat tangan kita ke pinggir ya menjauhi ke titik sumbu tubuh ya nah yang terakhir ini aduksi nah aduksi ini lawan dari abduksi ini mendekati ya mendekati sumbu tubuh jawabannya adalah nomor 32 seorang siswa mengalami gangguan kesulitan membuang air besar karena tinjanya terlalu pekat agar kita terhindar dari gangguan seperti yang dialami oleh siswa tersebut maka upaya yang dilakukan adalah ini penyakit ini ya penyakit susah buang air besar atau sembelit ini ya penyakit sembelit nah supaya kita tidak terkena penyakit sembelit ini bagaimana penyakit atau disebut juga susah air besar susah buang air besar makan yang teratur dan mengandung gizi yang cukup bisa juga ini ya makanan yang dikonsumsi hendaknya selalu dalam keadaan matang tidak mengkonsumsi makanan yang terlalu asam atau pedas banyak mengkonsumsi sayuran dan buah segar ini ya jawabannya adalah D nomor 33 perhatikan gambar berikut ini adalah gambar sebuah jantung yang diperlihatkan bagian dalamnya beserta pembuluh-pembuluh darah yang ada di sekitarnya aliran darah yang mengandung oksigen yang ditanyakan adalah aliran darah yang mengandung oksigen pada peredan darah manusia adalah nah kita lihat bagian-bagiannya yang pertama ini adalah nomor satu ini serambi kiri ya serambi kir kiri kemudian yang nomor dua ini bili kiri ya kita singkat bili kir kiri lanjut ke nomor empat nah ini yang nomor empat adalah serambi kanan kemudian yang nomor tiga ini bili kanan nah untuk aliran darah yang mengandung oksigen nah terutama pada jantung ya pada jantung nah itu adalah serambi kiri dan serambi kanan ini pusatnya ya pusat dari darah yang mengandung oksigen nah kemudian serambi kanan dengan bilik kanan nah di dalamnya ini terdapat darah airan darah yang mengandung karbon dioksida nah berarti pembuluh darah di sekitarnya ini adalah yang mengandung oksigen nah misalnya ini berarti yang mengandung oksigen berarti sekitarnya yang nomor 2 ini lihat ini diterusan ke bawah ya ke bawah ke nomor 10 jadi dialirkan ke nomor 10 dialirkan dari nomor 9 ya yang nomor 9 ini namanya adalah pena pulmonalis ya atau pena paru paru nah sudah kan yang nomor 10 ini adalah pen aorta ya ini aorta nomor 10 aorta ini adalah pembuluh arteri yang paling besar ukurannya nah jadi aliran darah yang mengandung oksigen itu asalnya jadi dari pena pulmonaris nomor 9 kemudian masuk ke serambi kiri dari serambi kiri masuk ke beli kiri nah dari beli kiri dikeluarkan ke seluruh tubuh melalui aorta nomor 10 jadi jawabannya adalah 9 1 2 10 jawabannya adalah di nomor 34 perhatikan percobaan pernapasan berikut nah ini percobaannya ini hasilnya besar polomu udara tidal manusia ditunjukkan oleh nomor kita identifikasi satu per satu yang pertama kita lihat nomor satu yang nomor satu ini dinamakan udara komplementer menunjukkan udara komplementer udara udara komplementer ini adalah udara yang masuk ke dalam paru-paru secara maksimal setelah bernafas secara biasa kemudian dimasukkan kembali ke dalam paru-paru tersebut udara komplementer nah banyaknya udara komplementer yang masuk ke dalam paru-paru itu sebesar 1500 ya 1500 mililiter kililiter nah yang nomor dua ini adalah udara tidal udara tidal itu udara yang keluar masuk udara yang keluar masuk keluar dan masuk ke dalam paru-paru dalam pernafasan biasa nah besarnya udara masuk dan keluar atau keluar itu sebesar polumenya 500 mililiter atau setengah liter nah yang nomor tiga nah itu adalah polumen pital ya polumen pital paru-paru jadi kemampuan paru-paru untuk mengeluarkan dan memasukkan udara ya ke dalam paru-paru secara maksimal itu disebut kapasitas pital paru-paru atau polumen paru paru itu sebesar kira-kira 3000 ya 3000 atau 3500 yang kalau disini 3500 an 3500 mililiter nah yang nomor empat ini ini kapasitas total ya kapasitas total paru-paru jadi udara yang ada padu paru-paru kapasitas pital ditambah ini udara residu ya udara residu sebesar 100 ml jadi jumlah 4500 ml nah karena udara tidal yang ditanyakan berarti jawabannya adalah A ya nomor 35 perhatikan gambar nevron ini ya ada sebuah nevron nevron ini adalah struktur dalam ginjal untuk tempat menyaring darah ya proses yang terjadi pada bagian X dan Y ya X dan Y nah yang X ini kita lihat ya yang X ini adalah kesemuanya ya kesemuanya ini di dalam itu yang disebut ini yang X nah ini disebut madan badan malvigy badan malvigy nah badan malvigy ini terdiri dari dua bagian yaitu glomerulus dan simpai bauman nah di badan malvigy ini terjadi proses penyaringan darah ya penyaringan darah supaya darah bersih nah segengang bagian Y nah yang Y nah yang Y ini namanya tubula kolekta ya tubula kolekta atau tubula pengumpul kolekta pengumpul karena mengkoleksi atau mengumpulkan jadi fungsinya untuk mengumpulkan urin ya untuk mengumpulkan urin dari tubulus-tubulus sebelumnya untuk disalurkan ke bagian selanjutnya jadi kita lihat jawabannya adalah C ya yang X fungsinya penyara eh yang D penyaringan zat yang terdapat dalam darah dan yang Y untuk pengumpulan urin yang banyak adalah D nomor 36 perhatikan grafik siklus menstruasi berikut pernyataan yang benar terkait dengan grafik tersebut adalah kita kita lihat grafik grafik di atas ini dan gambar-gambarnya apakah ada yang berhubungan dengan jawabannya disini yang pertama kita lihat kematangan follicle ya follicle itu semacam tempat ya tempat dihasilkannya tempat menetapnya calon ya calon sel telur berkembang menjadi sel telur dan kemudian dikeluarkan namanya follicle ya follicle ini terdapat pada ovarium dan aktivitasnya follicle ini dipengari oleh hormon-hormon kelamin ya pada wanita yaitu LH dan FSH LH ini luteinizing hormone FSH ini follicle stimulating hormone nah yang pertama kita lihat jawaban yang pertama kematangan follicle terjadi sekitar hari ke-10 kita lihat hari ke-10 ya hari ke-10 ini follicle mengalami kematangan ya betul ya ini matang karena sudah bisa menghasilkan sel telur berarti ini sudah matang betul ya jawaban yang A yang B ya ovarium mengalami penyusutan mulai hari ke-10 nah yang yusuf ke-10 ini si ovarium ini mengalami pengembangan karena follicle nya berkembang ya kemudian ini salah ya pernyataannya kemudian pelepasan ovum yang sudah matang terjadi pada hari ke-20 bukan ya bukan hari ke-20 tapi hari ke antara 14 dan 15 ini berarti pernyataannya salah kemudian kadar hormon LH LUTINISING hormon mencapai puncaknya pada hari ke-16 ini 14 15 16 nah nah justru puncaknya hari ke-14 salah ini jawabannya adalah A nomor 37 perhatikan gambar berikut nah ini ada gambar sebuah tumbuhan dimana tumbuhan ini dicelupkan ya dimasukkan bagian akaranya ke dalam sebuah cairan yang namanya eosin nah eosin ini berwarna pink atau kemerahan ini berwarna kemerahan sehingga si air yang berwarna merah ini akan terserap ya akan terserap oleh tumbuhan ini mulai dari akar kemudian ke batang kemudian ke sampai akhirnya di dalam daun pada percobaan pengamatan sistem pengangkutan zat pada tumbuhan tampak bagian yang berwarna merah karena adanya eosin yang diserap oleh akar hingga ke daun bagian pada tumbuhan yang berwarna merah ditunjukkan oleh nomor nah disini ada bagian yang penyerapan ya penyerapan jadi bagian yang menyerap cairan eosin ini apa ya nah bagian yang menyerap cairan eosin mulai dari akar sampai daun nah ini namanya bagian silem ya silem namanya bagian silem nah manakah bagian silem pada ketiga organ tubuh tubuhan ini yang pertama ini adalah nomor satu pada daun nah bagian ini adalah lapisan palisade ya palisade nomor satu ini namanya palisade kita namanya paling jaringan palisade nah jaringan palisade ini berguna sebagai tempat fotosintesis ya yang terdapat pada daun nah karena di dalam jaringan palisade ini terdapat banyak sekali chlorophyll nah yang nomor dua ini silem ya silem silem berfungsi untuk menyalurkan air dan menelar dari akar yang nomor tiga ini namanya phloem ya phloem phloem untuk menyalurkan hasil fotosintesis ke seluruh tubuh kemudian nomor empat ini ini jaringan spons ya dengan spon fungsinya sama dengan jaringan palisade tapi yang utama adalah jaringan palisade untuk tempat fotosintesis kemudian yang nomor lima bagian yang luar ini namanya epidermis ya fungsi epidermis ini untuk melindungi ya melindungi bagian dalam dari tumbuhan epidermis ini bagian paling keluar dari tumbuhan kemudian nomor enam ini phloem ya kemudian yang nomor tujuh ini silem silem itu biasanya di dalem ya eh di dalam di dalam kemudian nomor delapan ini namanya epi epidermis ini ini ya yang terakhir ini adalah silem jadi jadi silem itu kita beri tanda yaitu yang nomor dua kemudian nomor tujuh kemudian sembilan dua tujuh sembilan jadi jawabannya adalah c perhatikan percobaan fotosintesis berikut nah ini ada percobaan fotosintesis jenis ingan house ya nah percobaan ingan house ini menandakan bahwa fotosintesis menghasilkan gas oksigen ya nah ini terbukti dengan adanya gelombong-gelombong udara yang muncul di tabung reaksi ini nah percobaan satu ini hanya di sinari matahari saja yang kedua selain di sinari matahari ditambahkan Na HCO3 atau soda kue nah soda kue ini apabila bercampur dengan air maka akan menghasilkan gas CO2 dan yang nomor tiga ini tidak di sinari matahari dan tidak di kasih soda kue nah dari hasil percobaannya setelah 4 menit di lihat bahwa gelembung yang nomor dua ini mempunyai jumlah gelembung yang paling banyak pada tahapannya dibandingkan dengan gelombung udara percobaan yang lainnya yang nomor dua ini paling banyak berdasarkan data hasil percobaan ini dapat disimpulkan bahwa kita lihat pilihannya kecepatan fotosintesis pada tumbuhan dipengori oleh sinar matahari langsung sebagai sumber energi dan karbon dioksida yang terlalu dalam air ya betulnya ini A jawabannya yang B kenapa salah kecepatan fotosintesis pada tumbuhan dipengori oleh sinar matahari langsung sebagai sumber energi saja belum tepat karena anda disini ada NHCO3 CO2 yang larut dalam air kecepatan fotosintesis pada tumbuhan dipengori oleh karbon dioksida saja tidak kecepatan fotosintesis pada tumbuhan dipengori oleh jumlah klorofi dan karbon dioksida saja tidak nah karena digambarnya ini ada pengaruh dari sinar matahari dan soda kue dan CO2 yang terlalu dalam air jawabannya adalah perhatikan gambar berikut namanya ada sebuah gambar ini adalah gambar pohon sukun ya pohon sukun ini pohon sukun banyak di pinggir jalan tanaman yang cara berkembangannya seperti tanaman ini adalah nah sukun ini berkembang secara generatif dengan biji dan vegetatif dengan membuat dengan mencangkok kalau lihat disini ada kentang dengan umbi akar ini umbi akar yang B ini cocor bebek berkembang biak dengan tunas adventif kemudian yang ini pohon pisang dengan tunas nah ini pohon kunyit ya pohon kunyit dengan rizoma jadi menurut saya ini tidak ada yang cocok ya jawabannya itu itu mungkin pembahasannya nomor terakhir nomor 40 tanaman mangga berbatang tinggi dan berbuah manis T besar T kecil M besar M besar ini ya disilangkan dengan tanaman mangga berbatang pendek dan berbuah asam T kecil T kecil M kecil M kecil maka presentasi jumlah tanaman mangga berbatang pendek manis T kecil M kecil hasil persilangan adalah kita tentukan dulu parental nya dulu parental parental ini adalah T besar T kecil kita langsung langsung ke genotip nya karena yang ditanyakan adalah genotip nya T besar T kecil M besar M besar disilangkan dengan ini T kecil T kecil M kecil M kecil yang kedua langkah kedua kita tentukan gamet 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 ini karena ini M besar M besar ini dijadikan 1 kemudian ini silahkan kesini menjadi T besar M besar kemudian kemudian yang ini dengan ini karena ini sama ini satu kali aja T kecil M besar nah karena ini angkanya sama hurufnya sama sama ini resesif ini resesif ini resesif ini sama T kecil ini M kecil kecil sama berarti gamet nya T kecil M kecil nah kita silahkan F nya silahkan kita simpan disini yang ini di atas T besar M besar kemudian satu lagi T kecil M kecil kemudian sebelah sini yang ini T kecil M kecil nah disini kita satukan T besar T kecil terus M besar M kecil ya M besar M kecil kemudian yang satu lagi T kecil T kecil M kecil eh M ini M besar ya ini M besar M besar M kecil ya nah ditanyakan ini yang T besar kecil M besar M kecil disini ada satu kotak dari dua kotak yang ada ya jadi satu per dua satu per dua itu 50% ya satu per dua kalau pecahannya nah satu per dua itu sama dengan 100 eh 50 persen hijau banyak adalah B hai 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 Sub indo by broth3rmax